buat kamu yang belum tahu cara salin link tautan sopi apiliat kamu simak terus sampai akhir ya oh iya sebelumnya link sopi apiliat kamu itu bisa kamu share di instagram facebook reel kemudian di status whatsapp di youtube search nah itu kamu bisa salin link tautan kamu baik kita langsung ke tutorialnya saja yang pertama kamu itu sudah punya akun sopi kemudian kamu juga sudah mendaftar link sopi apiliat nah untuk cara pendaftarannya kamu bisa cek di channel youtube yang lain itu udah banyak ya tinggal cek aja kita langsung aja ya saya anggap kamu udah punya link sopi apiliatnya langkah yang pertama adalah klik sopi nah disini saya udah masuk ke produk jam tangan nah cara menyalin linknya yaitu kamu klik aja yang tanda panah disini nah seperti ini tampilannya jika kamu sudah mengklik yang tanda panah itu kemudian kamu klik salin tautan nah link sudah kita salin ya kita langsung masuk aja ke youtube search disini aku masuk ke youtube kemudian nah ini aku udah masuk ke beranda beranda youtube aku ya sekarang kita klik yang koleksi nah disini saya mau menambahkan link tautan sopi di video yang paling atas yang jam tangan lain kita masuk ke kolom komen nah ini youtube search aku ya nah ini kita sudah masuk ke youtube search aku ya kita masuk ke kolom komen kita klik yang ini kemudian kita salin link yang tadi sopia pilih kita nih yang ini oke kita kasih sticker biar lebih menarik aku mau kasih sticker yang centang kemudian kita kirim nah ini sudah berhasil kita kirim ya link tautan sopi apiliat kita jadi tandanya berwarna biru nah nanti oke sekarang coba kita klik ya coba kita klik nah nah ini sudah tersambung dengan sopi kita ya jadi nanti jika ada orang yang ngeklik lewat link tautan sopi apiliat kita walaupun dia tidak belanja produk ini terus mereka tuh belanja di toko lain tapi karena mereka masuknya lewat link sopi apiliat kita maka kita tetap dapat komisinya nah itu berlaku sampai 7 hari ke depannya jadi misalnya mereka masuk lagi lewat link kita maka kita tetap dapat komisinya baik sampai sini teman-teman sudah mengerti jika masih belum mengerti atau masih banyak yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum